Intro Terima kasih pemirsa dan pas istilah bersama kami dalam info 7 Malaraya Dalam rangka memperkenalkan UMKM lokal, desa pesanggerahan kecamatan Batu Melaksanakan kegiatan pasar Ramadan yang meliputi produk jajanan UMKM lokal, pakaian hingga sembako kebutuhan pokok Ada pun acara ini sebagai upaya pemerintah desa pesanggerahan dalam memberikan pelayanan cepat dan dekat kepada masyarakat untuk kebutuhan lebaran Pasar Ramadan telah menjadi salah satu upaya penting dalam membangkitkan dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal di berbagai daerah Hal ini terjadi tidak terkecuali di Kota Batu, dimana pasar Ramadan menjadi momentum yang sangat dinanti oleh pelaku usaha lokal untuk mempromosikan produk mereka serta meningkatkan penjualan Pasar Ramadan yang berlangsung di desa pesanggerahan kecamatan Batu-Kota Batu ini menjual berbagai macam produk UMKM lokal dari warga desa pesanggerahan Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan UMKM lokal serta sebagai upaya pemerintah desa pesanggerahan dalam memberikan pelayanan cepat dan dekat kepada masyarakat untuk kebutuhan lebaran Ada pun jenis produk UMKM dalam pasar ini yaitu aneka kuliner, aksesoris hingga busana Selain itu, brand pakaian dan retail juga turut mensponsori gelaran pasar Ramadan ini Yeti Octavia, selaku ketua PKK dalam penitia pasar Ramadan mengatakan Upaya dalam menggandeng brand untuk menarik minat masyarakat yang berkunjung Serta mampu memberikan kemudahan akses akan kebutuhan Ramadan dan lebaran nanti Selain menjadi ajang promosi bagi UMKM lokal Pasar Ramadan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah edukasi bagi masyarakat Tentang pentingnya mendukung produk lokal dan memperkuat ekonomi lokal Dengan adanya dukungan dari brand-brand pakaian dan retail Diharapkan pasar Ramadan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan Dalam membangkitkan perekonomian di desa pesanggerahan Serta memberdayakan UMKM yang masih berkembang untuk bersaing di pasaran Ini dalam rangka program pemberdayaan untuk mengenalkan UMKM yang ada di desa pesanggerahan Jadi tujuannya satu, kita pameran UMKM yang ada di desa pesanggerahan Dan juga memberikan pelayanan cepat dan dekat kepada masyarakat untuk kebutuhan lebaran Jadi dari masyarakat yang memiliki UMKM juga bisa mandulasi UMKM-nya Yang terima kasih masyarakat ini untuk belajar soal di desa lebih murah Tujuan utama tidak hanya membeli makanan Tapi untuk membeli bahan sukakul kita juga harus bekerjasama dengan pihak ketiga Harapannya masyarakat ini bisa termotivasi UMKM-nya lebih bangkit lagi Kemudian hanya untuk kebutuhan yang ini sesuai dengan judulnya ya Masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk menjelang lebaran ini Bisa langsung ke satu tempat ini sudah mendapatkan semuanya Jadi tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu mahal-mah Jadi disini kita menyediakan yang lebih cepat, yang lebih murah, lebih hebat Fiera dan Malika melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih